Intro Itu tadi pemirsa gerakan sedikit dari saya dan Kang Denny Tapi setelah ini kita akan memberikan tips ya Kang Untuk seseorang yang rutin olahraga dan tentunya untuk kesehatan sendirinya Lanjut Kang, lanjut Sendiri aja Sendiri aja 10-25 ya? 10-25 kalah Udah gak bisa ngitung score Udah gak bisa ngitung score yang penting Jadi bisa main basket aja Udah alhamdulillah usia-usia seperti ini nih masih bisa olahraga alhamdulillah Tapi sering-sering olahraganya disini? Ya kadang-kadang sih disini Soalnya kan rumah saya di Cianjur jadi kadang-kadang aja Jadi lumayan agak jauh soalnya lumayan gini sih Setidaknya udah treadmill dulu ya Iya Tapi tadi kan ngomong udah usia emang kenapa Kang? Ini soalnya masalahnya kalau dulu kan kayaknya berok kemana-mana lebih muda gitu Sekarang-sekarang ini udah mulai terasa itu Terutama di beberapa persendian disini Oh Itu kalau misalnya suka nyeri sendinya ini Iya 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 Memang sih saya yakin sih pemirsa dirumah yang lagi nonton Apalagi kalau yang memang seangkatan Kang Denny sih Iya Memang masalah nyeri sendi ini terkadang bisa aja dialami oleh siapapun ya pemirsa Ini namanya kalau di kedokteran Kang namanya adalah penyakit degeneratif Degeneratif itu karena faktor ketuaan Iya faktor usia muncullah penyakit yang berkaitan dengan penurunan fungsi tubuh Salah satunya sendi Nah mungkin Kang Denny pernah dengar kan namanya kayak pelumas yang membentuk sendi Oh iya iya Katanya sih kalau itu akan berbeda dengan yang namanya osteoporosis kan Beda kalau osteoporosis beda Katanya di setiap sendi itu ada si cairan-cairan untuk melumaskan Nah ini kan saya sering banget nih kerasa suka kerk-kerk gitu Jadi kayak tulang sama tulang ketemu Tulang sama tulang Nah itu sakitnya aduh Iya memang Kang Jadi kalau penyakitnya nyeratnya salah satu tuh kayak nyeri sendi Iya Itu kan masalah pulumas kita ibaratkan nih Sock, speaker, sepeda, motor sepeda lah Gambarnya sepeda tuh biasanya anak-anak kecil tuh ngomong Ayah ayah tolong ini dong udah bunyi Cip-cit gitu kan Ini diibaratkan juga seperti pada kaki kita Orang banyak tidak menjaga dari awal Sepedanya tidak dikasih pelumas Jadi perlu perawatan? Butuh perawatan Oh gitu Memang Jadi memang sih Kang bahwa untuk sendi ini Biasanya tubuh kita sih kalau dalam kondisi sehat Ini dia secara sendirinya akan menghasilkan yang namanya pelumas sendi Tapi dengan sering bertambahnya usia Ada keluaran lain kebiasaan Ngopi gak kan? Ngopi Ngeteh? Ngeteh juga Ngeteh yang terutama paling hebat tuh aku Paling hebat Karena ada beberapa makanan atau minuman yang menghambat produksi si pelumas itu tadi Dan yang pasti adalah berat badan Iya berat badan juga kayaknya sudah mulai beban terlalu besar di atas mungkin ya Si ini kekuatannya sudah mulai berkurang mungkin begitu ya? Benar, benar Ya jadi pemirsa juga yang di rumah ya Jadi kalau udah ngalami nyeri sendi Pencegahan yang pertama adalah kita mulai memperhatikan yang namanya Postur dan berat badan kita Karena mau tidak mau kekuatan sendi apalagi di lutut Ini kan terpaku pada badan kita Belum lagi gravitasi Kemudian perhatikan sumber-sumber makanan yang bisa memperbarah nyeri sendi Mulai kurangin asupan yang namanya kopi sama teh Dan tentunya kalau olahraga harus pemanasan Dan kan kita pemanasan udah setengah jam ya Iya Makanya capek di pemanasan Begitu main udah langsung ambruk Apalagi kan Denny udah pemanasan dari Cianjur ke sini Iya Dan yang pastinya seorang Kang Denny yang masih aktif ya Masih mau olahraga kesana kemari Itu pasti pencegahan saya yakin Kang Denny udah lama ngelakuinnya kan Untuk masalah nyeri sendinya Iya iya Dan kayaknya sih butuh banget yang namanya Supaya nyeri sendiri Jadi aktivitas masih tetap bisa berjalan Benar Nah tapi kan harus ditolong ini Karena kalau misalnya dari tubuh sendiri Sudah mulai ada tadi yang degeneratif itu ya Iya penurunan lah Penurunan fungsi-fungsi karena masalah tua Iya Apalagi untuk yang sudah cukup berumur seperti saya Ketika sendi mulai terasa sering nyeri Selalu gunakan yang namanya Chondromex Yang merupakan krim kombinasi perda nyeri sekaligus kesehatan sendi Dan krimnya dikembangkan dengan mengkombinasikan zat aktif nutrisi sendi Seperti glukosamin dan kondroitin Yang menjaga bantalan tulang rawan sendi Dan meningkatkan cairan persendian Sehingga sendi ternutrisi dan tidak gampang aus Selain itu dilengkapi juga dengan perda nyeri Seperti metilsalisilat dan capsaicin Yang memberikan sensasi panas yang pas Dan relaksasi bagi sendi Sehingga nyaman saat sendi digerakkan Yang saya suka dari Chondromex ini adalah Cara pakenya sangat praktis Tinggal dioles langsung pada sendi yang nyeri Krimnya akan langsung meresap Menutrisi sendi dan merendahkan nyeri pada pusat sendi yang sakit Nah karena bentuknya krim Jadi relatif lebih aman dibanding mengkonsumsi obat-obat nyeri yang diminum Dan yang paling penting saya pilih krim ini Untuk menjaga kesehatan sendi saya Karena kelebihannya sangat banyak Selain kandungannya lengkap Bekerjanya lebih cepat Tidak lengket Panasnya pas Dan yang pasti aman digunakan dalam waktu jangka panjang Karena tidak menimbulkan efek samping Keefektifannya tidak perlu diragukan lagi Saya sudah membuktikannya Dan cocok sekali menggunakannya Nyeri sendi itu tidak pernah datang-datang lagi Ingat pemirsa Nyeri sendi itu harus segera diatasi Dan untuk mengatasi nyeri sendi Oleh saja Chondromex Krim Pas panasnya Reda nyerinya Iya sambil istirahat Tentunya masih ada informasi lainnya Pemirsa Sesaat lagi di Dokter Oz Indonesia Inspirasi negeri dari program-program yang menjadi ikon transmedia Terima kasih Terima kasih Terima kasih